Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat datang teman-teman di video ini Bagi yang baru pertama kali Mampir, jangan lupa subscribe dulu Oke teman-teman Kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana perkembangan Islam Di wilayah Asia Tenggara Nah, jadi memang Islam di Asia Tenggara Itu berkembang cukup pesat Dan memang Asia Tenggara menjadi Salah satu pusat kebudayaan Islam di dunia saat ini Dan termasuk yang paling besar Terutama di Indonesia Thailand Malaysia, Brunei, Darussalam Dan mungkin sedikit di Singapura, Myanmar, Vietnam Kamboja Oke teman-teman Dan yang akan kita bahas Kali ini kita akan menggunakan buku Madras Aliyah yang terbaru Tahun 2019 Oke, tonton sampai habis Dan selamat menonton Ya teman-teman Kita sudah di sarangan Nah, ini dia suasana Oke teman-teman Oke teman-teman Inilah dia Video-video bukunya ya Nah, jadi Islam di Asia Tenggara Kali ini yang akan dibahas adalah Di Malaysia Kemudian Brunei, Darussalam Thailand Filipina Vietnam Singapura Dan Myanmar Kenapa kita tidak bahas Indonesia? Karena Indonesia sudah dibahas Di bab-bab sebelumnya Baik bagaimana proses masuknya Kemudian tokoh-tokoh yang Menyebarkannya Nah, kali ini kita akan bahas Di wilayah Asia Tenggara lain Tetangga-tetangga kita Yang pertama di Malaysia ya Kemudian Brunei Kemudian Thailand Dan juga Filipina Dan juga Vietnam Dan Myanmar Oke, langsung saja Ini pertama yang akan kita bahas Nah, ini adalah salah satu Bangunan penting di wilayah Brunei, Darussalam Salah satu negara terkaya di dunia Negara kecil dan kaya minyak Penduduknya tidak banyak Tidak sampai 1 juta penduduk Dan rajanya Dulu termasuk Salah satu terkaya di dunia Ya, Raja Sultan Hasan al-Bulkia Tapi sekarang sudah tidak lagi Ya, jadi secara geografis Kepulauan yang ada di Nusantara ini Merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara Yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia Jadi agama Islam berkembang pesat di wilayah ini Karena merupakan jalur dakwah Bagi para pedagang Arab Ya, dan Telah berkembang menjadi agama kerajaan Malaka Pada abad ke-7 Masehi Nah, Malaka itu ada di mana? Malaka itu ada di wilayahnya Malaysia Ya, di Selat Selat Malaka ya Jadi kalau kita lihat peta tadi itu Ini tadi ada peta Asia Tenggara ya Nah, ini Selat Malaka ada di sini ya teman-teman Di antara Semenanjung Melayu dan Sumatera Nah, ini memang adalah titik penting ya Kenapa? Karena untuk melakukan perdagangan dari Eropa ke Asia Itu mau gak mau harus lewat sini Terutama Cina ya Cina itu kalau mau ke Eropa Dia mau gak mau harus lewat sini Kalau dia lewat wilayah barat Ya, itu nanti jalurnya terlalu panjang ya Maka untuk mereka orang Cina itu mau ke India Kemudian ke Eropa Mau gak mau dia melewati Selat Malaka ini Maka Selat Malaka ini salah satu Selat kunci Yang menghubungkan antara perdagangan Cina Dengan perdagangan dunia Eropa Karena itu sangat penting ya Bagi jalur perdagangan dunia Maka Malaka ini menjadi perebutan nantinya Salah satu yang memperebutkannya tentu saja adalah Portugis ya Portugis nanti akan menduduki Malaka Untuk waktu yang cukup panjang Kenapa? Oh, pakai sepatu ya 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 Ini pengen pakai sepatu Sudah, sudah, sudah Oke Sebagai sebuah negara kecil dan makmur Bunai Darussalam masih memegang teguh konsep kenegaraan Yaitu bermetuk kerajaan atau kesultanan Bunai Darussalam menjamin kesejahteraan rakyatnya Dan memiliki standar hidup paling tinggi Di negara kawasan Asia Tenggara lainnya Jadi, sebagaimana kerajaan Kerajaan lainnya Sebenarnya Bunai Darussalam Dia secara ukuran sangat kecil Tetapi dia sangat konsisten Dan Alhamdulillah diberikan kemerdekaan ya Oleh Inggris Maka dia bisa berdiri sendiri Sebagai negara merdeka Yang menggunakan konstitusi Islam Menggunakan syariat Islam secara penuh ya Nah, kawasan Asia Tenggara secara geografis Merupakan kawasan negara yang berpulau-pulau Dan dipisahkan lautan Dan memang secara umum Orang-orang berpendapat bahwa Islam kedatang ke Asia Tenggara Dalam cara yang damai Dengan cara yang damai Tidak dengan kekerasan Tidak dengan pasukan perang Tapi disebarkan oleh para pedagang Ini saya dikasih Dan ada beberapa teori Masuknya Islam ke Asia Tenggara Ada yang disebut teori Cina Kemudian teori Gujarat Teori Cina tentu saja Berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara Disebarkan oleh masyarakat di Cina Kemudian yang kedua Gujarat Ya tentu saja datang Dari wilayah Gujarat Atau bagian barat dari Wilayahnya Bagian barat ya Bagian barat dari wilayahnya India Kemudian perkembangan umat Islam Kawasan Asia Tenggara Nah Langsung saja ini masuk ke Negara-negaranya ya Malaysia Malaysia terletak di Semenanjung Malaka Asia Tenggara Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur Mempunyai luas 328.847 km Atau 2,5 kali Pulau Jawa Sebagian besar wilayahnya Mempunyai luas 1036 km Menyeberangi Laut Cina Selatan Tepatnya di utara Pulau Kalimantan Dan lainnya ada di Pulau Penang Pada tahun 2002 Jumlah penduduk Malaysia Berkisar 22 juta 229.040 jiwa Bahasa resminya bahasa Melayu Sedangkan agama mayoritas Islam 53% Buddha 17% Konghucu Tause Chinese 11% Kristen 8,6% Dan Hindu 7% Malaysia terdiri dari Dua bagian Malaysia Barat Dan Malaysia Timur Malaysia Barat merupakan Sebuah semenanjung Terpanjang di dunia Di bagian tengahnya Membujur Pegunungan dari utara Ke selatan Pegunungan tersebut Terdiri dari Beberapa rangkaian Sejajar Daratan rendah utama Adalah Daratan rendah Kedah di utara Daratan rendah Selangor di barat Daratan rendah Johor di selatan Daratan rendah Kelantang Dan Pahang Di pantai timur Daratan rendah Di pantai timur Semakin ke selatan Semakin melebar Negara ini dipisahkan Di dalam dua kawasan Oleh Laut Cina Selatan Malaysia berbatasan Dengan Thailand Indonesia Singapura Brunei Dan Filipina Malaysia terletak Di dekat Katolisiwa Dan beriklim tropis Sebutan Kepala Negara Malaysia adalah Yang dipertuan Agung Dan pemerintahannya Dikepelai oleh Seorang Perdana Menteri Model pemerintahan Malaysia mirip Dengan sistem Parlementer Westminster Suku Malaysia Menjadi suku Melayu Menjadi suku Terbesar Dari populasi Penduduk Malaysia Terdapat pula Komunitas Tionghoa Malaysia Dan India Malaysia Yang cukup besar Bahasa Melayu Dan agama Islam Masing-masing Menjadi bahasa Dan agama resmi Negara Jadi Kalau di Malaysia Itu ada Agama resminya Kalau di Indonesia Tidak ada Agama resminya Walaupun Secara Fakta Indonesia Mayoritas Muslim Penduduknya Sebagian besar 61% Terdiri dari Suku Melayu Peribumi Sedangkan Masyarakat Pendatang Terdiri dari Muslim Dan non-Muslim Yaitu Muslim Dari Indonesia Menangkabau Jawa Banjar Bugis Aceh Mandeling Jadi Banyak orang Indonesia Di sana Bahkan Dikatakan Bisa sampai 10% Orang Malaysia Yang tinggal Di sana Yang ada Di Malaysia Itu orang Indonesia Jadi Banyak Sekali Dan Muslim Dari India Cina Pakistan Persia Dan Turki Ada pun Non-Muslim Berasal Dari Cina Dan India Mayoritas Penduduk Muslim Menganut Sunni Dan Bermazhab Shafi'i Sejarah Perkembangan Agama Islam Di Malaysia Menurut Azir Merdi Azra Menyatakan Bahwa Tempat Asal Datang Islam Ke Asia Tenggara Termasuk Di Malaysia Sedikitnya Ada Tiga Teori Pertama Teori Yang Menyatakan Islam Datang Langsung Dari Arab Atau Teori Hadromaut Hadromaut Itu Nama Wilayah Diaman Wilayah Arab Jazir Arab Bagian Selatan Kedua Kedua Islam Datang Dari India Yakni Gujarat Dan Malabar Ketiga Islam Datang Dari Bengali Atau Bangladesh Sedangkan Mengenai Pola Penerimaan Islam Di Nusantara Termasuk Di Malaysia Kita Dapat Merujuk Pada Pernyataan Ahmad M. Sewang Bahwa Penerimaan Islam Pada Beberapa Tempat Di Nusantara Memperlihatkan Dua Pola Berbeda Pertama Islam Diterima Terlebih Dahulu Masyarakat Lapisan Bawah Dari Bawah Kemudian Berkembang Dan Diterima Masyarakat Lapisan Atas Atau Elit Penguasa Kerajaan Kedua Islam Diterima Langsung Oleh Elit Penguasa Kerajaan Kemudian Disosialisasikan Dan Berkembang Ke Masyarakat Bawah Pola Pertama Biasa Disebut Bottom Up Dan Pola Kedua Biasa Disebut Top Down Pola Ini Menyebabkan Islam Berkembang Pesat Sampai Saat Ini Di Malaysia Jadi Ada Dua Pola Yang Pertama Rakyatnya Dulu Masuk Islam Kemudian Lama Rajanya Ikut Masuk Islam Yang Kedua Rajanya Dulu Baru Kemudian Rakyatnya Ikut Masuk Islam Dua Dua Juga Ditemukan Polanya Di Indonesia Ya Kayak Di Pulau Jawa Itu Pertama Tama Rakyatnya Dulu Kemudian Ketika Sudah Banyak Baru Nanti Kerajaan Majapahit Itu Sedikit Demi Sedikit Terpengaruh Sampai Kemudian Rajanya Nanti Keterunan Rajanya Sudah Muslim Seperti Raden Patah Yang Merupakan Keterunan Raja Brawijaya Kemudian Kalau Di Sisi Lain Ada Rajanya Duluan Seperti Di Aceh Merah Masuk Islam Kemudian Rakyatnya Ikut Kemudian Ada Juga Di Maluku Rajanya Masuk Islam Kemudian Dia Ngasih Tahu Raja Raja Yang Lain Akhirnya Pada Masuk Islam Dan Ini Terjadi Di Banyak Tempat Di Indonesia Dan Alhamdulillah Orang Indonesia Bisa Menerima Tanpa Paksaan Dan Pasukan Perang Ini Yang Membuat Orang Orang Di Seluruh Dunia Kagum Sama Indonesia Kenapa Karena Orang Indonesia Dan Orang Asia Tenggara Pada Umumnya Masuk Islam Tanpa Adanya Desakan Militer Walaupun Ada Beberapa Terjadi Desakan Militer Kalau Kita Baca Sejarah Di Indonesia Seperti Misalkan Penyerangan Kerajaan Cirebon Terhadap Pajajaran Itu Terjadi Kemudian Ada Serangan Kerajaan Banten Terhadap Wilayah Sisa-sisa Wilayah Pajajaran Itu Terjadi Tetapi Memang Sebelumnya Sebelumnya Tidak Ada Pasukan Datang Langsung Dari Arab Itu Tidak Ada Ya Inilah Yang Membuat Islam Di Indonesia Ini Di Anggap Ajaib Salah Satu Kebesaran Allah Subhanallah Pola Pertama Melalui Jalur Perdagangan Dan Ekonomi Yang Melibatkan Orang Dari Berbagai Etnik Dan Ras Yang Berbeda Beda Bertemu Dan Berinteraksi Serta Bertukar Pikiran Tentang Masalah Perdagangan Politik Sosial Dan Keagamaan Di Tengah Komunitas Yang Majemuk Ini Tentu Saja Terdapat Tempat Mereka Berkumpul Dan Menghadiri Agama Islam Mengikuti Jaringan Jaringan Emporium Yang Telah Mereka Bina Sejak Lama Sering Itu Pula Kedua Pola Kedua Mulai Menyebar Melalui Pihak Penguasa Dimana Istana Sebagai Pusat Kekuasaan Berperan Di Bidang Politik Dan Penataan Kehidupan Sosial Dengan Dukungan Ulama Yang Terlibat Langsung Dalam Birokrasi Pemerintahan Hukum Islam Dirumuskan Dan Diterapkan Kitab Sejarah Ditulis Sebagai Landasan Legitimasi Bagi Penguasa Muslim Memasuki Abad Ke-20 Bertepatan Dengan Masa Pemerintahan Inggris Urusan Urusan Agama Dan Adat Melayu Lokal Di Malaysia Dibawah Koordinasi Sultan Sultan Dan Hal Itu Diatur Melalui Sebuah Departemen Sebuah Dewan Ataupun Kantor Sultan Setelah Tahun 1948 Setiap Negara Bagian Dalam Federasi Malaysia Juga Tunduk Pada Hukum Islam Yang Diterapkan Sebagai Hukum Studi Status Pribadi Dan Tunduk Pada Yurisdiksi Peradilan Agama Mahkamah Syariah Yang Diketuai Hakim Agama Bersamaan Dengan Itu Juga Ilmu Pengetahuan Semakin Mengalami Perkembangan Dengan Dirikannya Perguruan Tinggi Islam Dan Dibentuk Fakultas Dan Jurusan Agama Perguruan Tinggi Kebanggaan Malaysia Adalah Universitas Malaya Yang Kini Kita Kenal Universitas Kebangsaan Malaysia UKM Ini Salah Satu Kampus Terbaik Di Malaysia Sekarang Memasuki Masa Pascat Kemerdekaan Semakin Jelas Bahwa Pola Perkembangan Islam Tetap Dipengaruhi Oleh Pihak Penguasa Atau Top Down Jadi Top Down Lebih Dominan Daripada Bottom Up Sebab Penguasa Atau Pemerintah Malaysia Menjadikan Islam Sebagai Agama Resmi Negara Warisan Undang-Undang Malaka Yang Berisi Tentang Hukum Islam Berdasarkan Konsep Kur'ani Berlaku Di Malaysia Disamping Itu Ada Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang Diberlakukan Di Malaysia Yang Di Dalamnya Terdapat Sekitar 42 Pasal Di Luar Keseluruhan Pasal Yang Berjumlah 68 Hampir Identik Dengan Hukum Islam Mazhab Syafi'i Pelaksanaan Undang-Undang Yang Diberdasarkan Al-Quran Dan Realisasi Hukum Islam Yang Sejalan Dengan Mazhab Syafi'i Di Malaysia Sekaligus Mengindikasikan Bahwa Islam Di Negara Tersebut Sudah Mengalami Perkembangan Yang Signifikan Dengan Adanya Proses Islamisasi Di Malaysia Peran Penting Dalam Pengembangan Ajaran Islam Semakin Intens Dilakukan Para Ulama Atau Pedagang Dari Jazira Arab Pada Tahun 1980 Islam Di Malaysia Mengalami Perkembangan Dan Kebangkitan Yang Ditandai Dengan Semaraknya Kegiatan Dakwah Dan Kajian Islam Oleh Kaum Intelektual Dan Menyelenggarakan Kegiatan Keagamaan Internasional Berupa Musabak Tilewati Quran Yang Selalu Diikuti Oleh Kore Dan Korea Indonesia Selain Itu Perkembangan Islam Di Malaysia Juga Terlihat Dari Banyaknya Masjid Yang Dibangun Juga Dalam Penyelenggaraan Agama Jemaah Haji Yang Begitu Baik Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Perkembangan Islam Di Malaysia Tidak Banyak Mengalami Hambatan Bahkan Ditegaskan Dalam Konstitusi Negaranya Bahwa Islam Merupakan Agama Resmi Negara Di Kelantan Hukum Hudud Atau Pidana Islam Telah Diperlakukan Sejak 1992 Meski Demikian Malaysia Yang Menganut Agama Resmi Islam Tetap Menjamin Agama Agama Lain Dan Tentraman Kedamaian Bagi Masyarakat Walaupun Pemegang Jabatan Adalah Pemimpin Pemimpin Muslim Tidak Berarti Islam Dapat Dipaksakan Oleh Semua Pihak Oke Itu Dia Perkembangan Islam Di Malaysia Jadi Kita Simpulkan Bahwa Islam Di Malaysia Itu Begitu Kuat Sampai Dijadikan Sebagai Dasar Hukum Negara Di Malaysia Bisa Jadi Perannya Lebih Kuat Daripada Di Indonesia Yang Merupakan Negara Non Agama Kalau Disana Ada Agama Resminya Yaitu Agama Islam Seperti Banyak Negara Mayoritas Muslim Lainnya Dan Di Malaysia Ini Ternyata Jumlah Penduduknya Yang Muslim Sebenarnya Banyak Banyak Besar Tapi Tidak Sebesar Presentasi Yang Ada Di Indonesia Karena Jumlah Yang Muslim Sekitar 53% Artinya Non Muslim Jumlahnya Cukup Besar Atau Sekitar 47% Namun Dominasi Bangsa Melayu Dan Muslim Disana Adapat Mengendalikan Negara Sedemikian Rupa Sehingga Terjadi Stabilitas Dan Kejelasan Syariat Islam Sebagai Dasar Dari Undang Undang Negara Yang Diakui Oleh Semua Pihak Yang Perlu Kita Apresiasi Oke Itu Teman Teman Tentang Penjelasan Negara Malaysia Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tentang Brunei Darussalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima